Intro Halo Sobat Antara, bertemu lagi dengan saya, Alvian Sabasaribu Hari ini, Kaptur Berita Antara akan mereview salah satu SUV asal Italia Yaitu Maserati Levante Levante kalau menurut Maserati itu artinya semacam angin yang sejuk, yang lembut Kemudian suatu saat bisa berubah menjadi angin yang kuat alias berubah menjadi monster Itu menggambarkan bagaimana Maserati ini menawarkan fun to drive Bagaimana mobil ini asik untuk dibawa santai, menikmati lifestyle Kemudian pada suatu ketika dia akan berubah buas menjadi monster dengan tenaga yang dihasilkan Meskipun ini adalah SUV pertama dari Maserati, namun Maserati berhasil menanamkan DNA Sportnya pada desain eksterior Bisa kelihatan dari sini, grill khas ya Maserati sudah kelihatan Jadi kalau jalan dari jauh itu sudah kelihatan, oh ini adalah Maserati, walaupun bentuknya bukan sedan Yang kedua adalah model Cup yang menurun ke bawah Ini adalah model Sportnya, tidak hilang ya dok, termasuk dari pilar A-nya juga langsung mengayur ke bawah Untuk memberikan aerodinamika pada desain ekster Kemudian kita menggunakan pelak ukuran 23 kelihatan ya, ukurannya besar khas SUV Kemudian yang menjadi ciri khas masyarakat lainnya adalah ini Macam kayak model Hingsang, model Hingsang yang ada juga pada kotor-kotray Givri Ada juga di Lefante, ini dulu yang frameless, membuat kesan sport pada SUV ini Begitu besar, hampir kayak tubuh ya Kemudian ini berat, menunjukkan base quality pada Maserati ini begitu mantap Bisa dilihat dari sini, rapat, kemudian halus, bisa dilihat dari sini Ke belakang begitu terlihat menonjol Yang istimewa juga dari Maserati yang saya pakai ini Interiornya berbeda dengan Maserati yang sebelumnya Kenapa beda? Karena ini adalah edisi khusus, kerjasama dengan desainer Talia D Bisa kelihatan di sini, lapisan leader kulitnya Melapisi dari dashboard ke jok Jahitannya, pola jahitannya Kemudian juga beberapa ornamen dilapis karbon Sedangkan leadernya, kombinasi warnanya Kalau di dashboard itu merah, hitam Kemudian kalau di kursi ada merah, terus ada abu-abu pada bagian backnya, bagian tunggu Jika dilihat dari belakang, maka silhouette sportnya begitu kelihatan sental Terutama pada pilar C Bilar C-nya menurun ke bawah Memberikan aerodinamika yang mumpuni untuk sebuah SUV sport Selain itu, mobil ini menggunakan 4 knallport yang semuanya aktif Jika mode sportnya dihidupkan, maka suaranya yang dikampilkan akan menggelegar Mau dicoba? Sekarang kita ada di dalam kabin mas ratinya, kita akan coba hidupkan Yes Semuanya sudah sebuah otomatis ya, kursinya, kemudian steeringnya juga, leadnya bisa diatur di sini semua Tinggiin, turunin, depanin belakangnya, sudah sesuai Kemudian mas rati levante terdapat beberapa model di kendara Ada road, kemudian ada sport, ada ice Ice ini bukan mengemudi di atas lintasan ice, tapi ini lebih ke cara mengemudi yang lebih efisien Jadi kalau misalnya di lintas yang padat, atau misalnya untuk jalanan yang licin mungkin bisa digunakan Untuk transmisinya, modelnya joystick Penggunaannya tidak terlalu sulit ya Untuk maju, tinggal maju mundurin gitu Seperti ini D Kemudian Parkir Kemudian mundur Di sini juga kamera mundurnya tampil Kemudian kita parkir lagi Nah, untuk yang sport, begitu kita tekan Suaranya langsung coba Langsung galak nih Nah, sudah kedengeran kan? Galaknya Gak tau ya di mikrofon kedengeran apa enggak Cuma di sini langsung terasa Langsung terasa Puasnya mobil ini Sampai Sensasi pertama yang bakal didengar Gak tau ini didengar di mikrofon apa enggak Adalah suaranya akan berubah lebih Lebih meraung Nah Ini sudah terjadi Sekarang gimana kalau dibencek Pedalsannya Wah 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 Mantap Nah Ini salah satu Unggulan dari super SUV ya Saya bilang ini adalah Bukan SUV biasa tapi super SUV Nyaman, mewah, bertenaga Fungsional Dengan DNA sport yang diusung dari merk Maserati Maka di dayaran bawah yang dikedepankan oleh Levante adalah Aspek kesenangan berkendara One to drive Bagaimana tangan ini begitu mudah mengakses Mode-mode berkendara yang kita inginkan Bagaimana tangan ini mudah mengakses Fitur-fitur yang kita mau Tanpa harus melihat Kita bisa buka sunroof Kita tutup sunroof Kemudian menyalakan segala fitur-fitur lain Kemudian juga Untuk fitur-fitur yang jarang digunakan Itu ada di dalam head unit dari Levante Pendingin dan penghangat kursi Itu semuanya ada di sini Disetir Terlihat simple Karena yang dicari adalah fun to drive Dengan kenyamanannya sebagai sebuah SUV Kemudian dengan tenaganya Kemudian kemewahannya Semua itu dipaket jadi satu Dalam Levante SUV pertama dari Mas Rati Yang bukan SUV Coba-coba ya Ini benar-benar super SUV Menurut saya Harganya 3 miliar on route Jakarta Harga segitu Ya sosial ya Untuk segmen tertentu memang Untuk segmen ke bisnis Yang masih menyukir sendiri Atau mungkin Ya dia punya supir tapi Pas bikin misalnya Atau dia punya hobi kemana Dia punya nyukir sendiri Di pantai ini cocok ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih